Halo Sob, ketemu lagi dengan saya Ilham Baito di Cari Cara Channel Ya, video kali ini saya mau berbagi inspirasi tentang mempernai sebuah sepeda Kebetulan sepeda yang kemarin kita ulas itu adalah sepeda lipat daun dream Nah, daun dream sendiri itu memang kenyataannya kita tahu sendiri itu adalah peda yang berbahan seiten Jadi berat Nah, untuk mengenakan sepeda ini saya melakukan berapa perubahan Seperti misalnya adalah di handle post Handle post ini saya ganti ke yang lebih ringan Ya, kebetulan saya dapat handle post khas Tapi masih bagus itu bawaannya daun road walk Dan brock walk sendiri itu ya diatasnya daun dream sih sebenarnya Lebih enak karena dia itu berbahan kromoli Sedangkan pataknya juga mendukung untuk keistimalannya daun brock walk itu sendiri Jadi dengan digantinya handle post yang bawaannya daun dream itu dengan daun brock walk Nah, kalau kalian ingin tahu perbedaannya seperti ini Nah, ini daun dream bawaannya daun dream Sedangkan yang ini adalah daun brock walk Cuma gimana cara pasangnya Nah, jadi agar handle postnya daun brock walk ini bisa dipasang di daun dream Kita butuhkan yang namanya adapter stem Adapter stem ini bisa kalian cari di marketplace Atau Kalian pesen di tukang bubur Jadi agar bisa Ya, istilahnya Antara fork dan handle post ini bisa menyatu dengan itu Itu namanya adapter stem Dengan adanya adapter stem ini bisa membuat handle post Model top walk yang baru Model yang baru lah istilahnya itu bisa terpasang di daun dream Nah, kebetulan juga saya setelah dapat handle post juga dapat stun Pada bagian kemudian juga saya ubah Nah, jadi gripnya itu saya ganti yang bawaannya daun dream itu yang model seperti ini agak kasar juga dan keras Kalau dipakai Itu saya ganti menjadi merknya santor ini Dan modelnya ini masih nosok Artinya model lama tapi masih baru Enak Enak-enak kenapa? Selain empuk, model ini ada kalau di ujungnya ini Kalau detailnya desainnya itu Ada tulisan santor Jadi agak elegan Ya, keren lah Dan terus empuknya itu lebih empuk Kalau lebih tebal lah istilahnya Tebal Itu ada karetnya tebalnya itu lebih enak Terus shifternya saya ganti juga Shifternya saya ganti tetap Tum, model, tum Tapi yang model jadul seperti ini Kalau saya sih Tujuannya biar lebih, lebih simple Tapi juga tidak meninggalkan model jadulnya Artinya saya beli model shifter yang model seperti ini Kalian bisa cari di marketplace Nah, yang tinggal menyesuaikannya adalah speednya Kebetulan speednya sepeda ini cuma 6 speed shop Enggak saya rubah karena kenapa Memang kebutuhannya tidak terlalu banyak Jadi pilihannya itu Saya rubah di sisi krenya Nanti kita cerita krenya Terus untuk masalah kabel Di shifter dan di rim Ah, iya Terus untuk masalah Break liftnya Juga saya ganti model nos Tapi footprintnya tetap saya pertahankan Karena warnanya masih chrome Jadi bisa masuk untuk desainnya juga Tinggal saya ganti model Break liftnya aja Model seperti ini Terus kabel-kabelnya juga Saya rapikan Jadi saya rapikan dengan selotip Yang seperti ini Nah, ini selotip untuk Biasanya digunakan untuk kabel-kabel listrik Ini lebih murah Daripada kabel D sebenarnya Cuma kebetulan kabelnya yang saya gunakan Ini warna hitam cocok jadinya Jadi kalau nggak cocok Kalian pakai kabel disk Atau ada sesuatu yang lainnya Lebih murah juga ada Yang saya ganti selanjutnya Itu adalah saddle Ya, kebetulan Saya kemarin beli handle bus itu Juga dapat Shuddle-nya juga Shuddle buck work Jadi, kabel buck work ini Juga lebih lebar Lebih enak Juga digunakan Nah, untuk masalah Gerasio Saya nggak merubah Yang namanya Gerasio Terutama biasanya Kalau teman-teman Merubah sepada lipat Atau mengagris sepada lipat Di HD Atau Sprocket belakang Ditambahin dan sebagainya Saya tidak melakukan itu Tetapi saya merubahnya itu Di sisi crank Karena itu lebih murah Dan lebih efektif lah Karena kita tidak merubah apapun Yang kita merubah cuma pada cranknya aja BB kita tidak merubah Cuma di cranknya aja Jadi, ibaratnya crank yang besar Kita merubah jadi yang kecil Nah, kebetulan Saya merubahnya itu Menggunakan merek Copotannya Bekasannya 360 Karena kenapa? Selain kuat Murah Biasanya Itu kondisinya memang Masih bagus Karena Orang yang punya 360 Ini biasanya Update-nya ke lebih Yang lebih mahal Lebih Lebih bagus Kalau untuk Sekelasnya Down dream aja Copotannya 360 Ini udah cukup lah Dan lebih enak Soalnya Tube-nya juga Lebih Tidak besar Jadi, kalau Digunakan untuk Jarak jauh Tanjakan Jalan datar Itu Rata-ratanya Masih bisa kita gunakan Tidak terlalu besar Dan tidak terlalu kecil Jadi, seimbang Nah, untuk misalnya Kalau ada tanjakan Kita masih bisa gunakan Pocket yang di belakang 6-bit itu Pertanyaannya Apakah down dream jaya Sudah sempurna? Tentu saja belum Masih beberapa Masih ada beberapa Yang perlu dipernai Makanya Saya mau coba dulu Beberapa waktu Kemudian Mungkin ada yang saya ganti Akan saya tampilkan Di video selanjutnya Terutama Masalah hub Buildset Dan sebagainya Sekian dulu Dari saya Kalau ada komentar Silahkan komentar Di bawah ini Dadah Tidak terlalu besar Tidak terlalu besar Terutama